Hari ini kami melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 23.832 spesimen, sehingga total spesimen yang telah kita pereksa adalah 992.069 spesimen. Pada pemeriksaan hari ini, kita mendapatkan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 2.657 orang, sehingga kasus ini akumulasinya sekarang menjadi 70.736 orang. Akan saya perinci tentang sebaran dari penambahan kasus ini. Yang pertama, kita mendapatkan tambahan yang cukup banyak dari Provinsi Jawa Barat, sebanyak 962 kasus, dan dilaporkan 27 orang sembuh di Jawa Barat. Kemudian Jawa Timur, 517 kasus baru, dengan 263 sembuh. DKI Jakarta, 284.000, ulangi 284 orang, dengan 221 orang sembuh. Kemudian Sulawesi Selatan, 130 kasus baru, dengan 189 sembuh. Sulawesi Utara, 126 kasus baru, dengan 27 sembuh. Kalimantan Tengah, 120 kasus, dengan 30 sembuh. Kalimantan, ulangi tadi, Jawa Tengah, 120 kasus baru, dengan 30 sembuh. Kalimantan Selatan, 108 kasus baru, dengan 23 sembuh. Sumatera Utara, 108 kasus, dengan 11 sembuh. Penambahan yang cukup banyak untuk Provinsi Jawa Barat, ini didapatkan dari klaster yang sudah selesai kita lakukan penyelidikan epidemiologi sejak tanggal 29 kemarin, berturut-turut, yaitu klaster di Pusat Pendidikan Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat. Yang kita dapatkan keseluruhan kasus positif dari klaster ini sebanyak 1.262 orang. Ini terdiri dari peserta didik dan beberapa tenaga pelatih yang ada di sana. Dari jumlah 1.262 kasus positif yang kita identifikasi, hanya ada 17 orang yang saat ini kita rawat dan kita lakukan isolasi di rumah sakit Dusti Rajimahi karena ada keluhan meskipun dalam derajat keluhan ringan. Di antaranya yang paling banyak dari 17 orang ini adalah demam dan beberapa di antaranya mengeluh di pernafasannya, baik batuk maupun agak sesak. Sementara sisa yang lainnya sebanyak 1.245 tanpa keluhan apapun. Dan saat ini semuanya kita karantina di wilayah pendidikan pendidikan secapa Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat di Bandung. Seluruh komplek pendidikan Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat di Bandung, kita lakukan isolasi, kita lakukan karantina, dan kemudian kita larang untuk adanya pergerakan orang baik masuk ke dalam komplek ataupun keluar dari komplek. Pengawasan ini dilakukan secara ketat oleh unsur kesehatan dari Kodam Tiga Siliwangi yang memantau terus-menerus sepanjang hari. Sampai dengan hari ini kami mendapatkan laporan seluruh peserta yang dipantau yang melaksanakan isolasi dalam keadaan baik. Oleh karena itu kami memastikan bahwa tidak akan terjadi penularan keluar komplek karena kita menjaga dengan ketat agar betul-betul pelaksanaan karantina kewilayahan bisa dijalankan secara maksimal. Tentunya dengan monitoring yang ketat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan dari Kesehatan Kodam Tiga Siliwangi. Oleh karena itu kami mohon masyarakat untuk tenang, tidak perlu panik, karena ini sudah ditangani secara profesional sesuai dengan standar internasional. Kita melakukan karantina wilayah dan kemudian kita menjamin sepenuhnya bahwa evaluasi terhadap peserta karantina dijalankan dengan maksimal.